Sudah mulai keluar ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Ida percetakan Oke pada video kali ini Saya akan mengkoting kertas stiker kromo Kertas stiker kromo Ini kemarin baru beli Satu pak Ini tidak ada mareknya Tidak ada mareknya Saya beli Ini pelanonan terus dipotong Ukuran F4 Saya mau coating dengan coating GTP Coating incik paper ya Oke langsung saja kita buka Kertas stikernya Oke Saya akan mengkoting sekitar 2 atau 3 lembar Nanti akan saya coba Cetak 2 printer Yang satu printer L3210 Yang satu printer L3210 Pake tinta day Yang kedua printer Absen Eko tank L15150 Dengan tinta yang hitam Atepper Yang color Pake ori pigment Pake ori pigment Oke langsung saja kita coating Dan coating Incik paper GTP Saya pake tisu Kainnya kemarin lupa Taruh di mana ini Saya pake tisu saja Untuk meng-coating Oke tuangkan ya Terus gosok sampai rata Terus gosok sampai rata selamat menikmati 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 Sudah mulai proses Intip yuk Oke, berseran ya Sudah mulai keluar ini Sudah mulai keluar 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 klik repromo Tintade ya Tintade kita coba gosok-gosok ya oke gosok-gosok ya gosok-gosok ya Tidak melubur ya sudah dikuting dikuting ini tidak melubur kalau belum dikuting itu melubur di gosok-gosok ini Tintanya melubur ya gitu ya ini Tintanya tidak melubur ya ini stiker kromo tidak ada merknya ini saya beli pelanonan terus potong-potong ukuran A4 dekatan lagi lah biar agak ini ya tidak ada yang melebar terusan kecil-kecil juga kelihatan tuh ya Nah ini ada bentik-bintiknya bentik-bintik itu bentik-bintik apa itu nama coatingannya ya oke mantapkan oke terima kasih semoga video ini bermanfaat salam percetakan selamat menikmati